Intro Nah geng buat yang pertama disebut dengan teknik parallax Nah buat kalian yang bingung gimana cara bikin background kalian itu bergerak seperti berikut ini Nah kalian tuh bisa buat dengan cara menggunakan satu aplikasi yang pastinya gratis dan ada di playstore kalian Nah yang pertama disebut dengan plotaverse Jadi aplikasi ini gratis kalian langsung aja buat kalian yang sudah pernah kalian bisa ajarin aku juga bantu di kolom komen Misalkan kalau belum pernah kalian bisa langsung liat aku aja gimana cara memainkannya Anjay memainkannya Nah jadi pertama kalian pasti cari dulu di playstore yaitu adalah plotaverse Buat kalian yang belum pernah kalian bisa cari tulis aja plotaverse Nah nanti dia muncul paling atas seperti ini Kalian download aja langsung langsung di open Nanti klik open dia akan tampilannya seperti ini Nah buat kalian yang sebenernya bisa login pake facebook Login aja pake facebook kalau belum punya bisa klik nih welcome Nah jika kalian udah login Nah kalian bisa langsung aja nanti muncul tampilan seperti ini Nah kalian kalian klik paling pojok kirinya yang seperti ini gambarnya Nah kalian klik plota graph atau create anonimit Nah klik dulu aja yaitu set Nah kalian muncul kan tuh langsung bagian utamanya Nah kalian klik plus Tambah aja Buat kalian yang sebenernya punya banyak gambar Nah kalian bingung juga mau gambar kayak gimana Nah ini aku kasih tipsnya Jadi pertama untuk membuat background yang bergerak lebih bagus dan lebih keliatan keren Yang pastinya pertama carilah gambar di belakang kalian itu yang berbentuk pattern Atau abis itu namanya berpola lah Misalkan kayak langit awan-awannya Jangan langitnya aja ya Langitnya kalau birunya Kalau warnanya cuma satu warna Gak akan keliatan juga geraknya Misalkan kayak aku nih foto mbak JT Dengan keadaan belakangnya kuning-kuning polkadot kayak gini Nah oke Abis itu kalian pilih aja gambarnya Jika sudah gak ada Misalkan aku yang ini deh Disini akan ada tiga Yaitu animate, mask, dan anchor Yang pojok kanannya lagi itu ada play Dan select, edit, dan crop Kalian sebenernya kalau mau di crop Tinggal di crop aja Kalau mau di edit warnanya Kalian bisa juga langsung disitu Sebenernya kalian hanya menggunakan dua aja Yaitu animate dan anchor Simpelnya kayak gitu Nah misalkan aku mau gerakin Pastinya belakangnya adalah yang bagus Misalkan kayak polkadot-polkadot yang budgetnya ini Pertama kalian gunakan yang namanya animate Ini ada disini ini animate Kalian klik aja Anchor itu adalah untuk menyetop Menyetop bagian mana yang tidak akan bergerak Nih aku klik anchernya Misalnya di kepalanya mbak JT Dia akan seperti ini Dia akan ketahan Nah liat kan Cuma bagian atasnya juga akan bergeraknya terlalu banyak kan Nah itu dia Jadi menggunakan animate untuk yang bergerak Anchor untuk bagian mana yang stop Jadi kan bisa lebih spesifik bagian mana yang stop Untuk tidak keliatan seperti objeknya semuanya bergerak Kayak gitu Misalnya udah nih Kita taruh lagi yang keren bisa di atas Jadi paham kan? Nah ketika sudah Kalian bisa mencet langsung bagian atasnya Dan bisa mencet custom Langsung continue with the watermark Karena ini aplikasi gratis Yang pastinya ada logo membuat aplikasinya Buat kalian yang sebenarnya gak mau ada logonya Ya kalian bisa crop bagian logonya Kalau enggak kalian bisa Bayar Atau setelahnya ikutan jadi premium Seperti itu Oke yang kedua itu sebut dengan teknik hyperlapse Buat kalian yang pernah tahu dengan hyperlapse seperti apa Kalian bisa menti aku di kolom komen Buat kalian yang sebenarnya belum pernah Kalian pernah denger kan dengan teknik namanya timelapse Nah timelapse sama hyperlapse itu sebenarnya sama intinya poinnya Cuman hyperlapse itu dia mau fokus pada satu objek Sementara kalau timelapse itu dia fokusnya juga satu objek Cuman dia still Jadi hyperlapse itu dia maju atau bergerak pada objeknya Mengikuti objek atau fokus pada satu objeknya Misalkan sambil bergerak seperti ini Misalnya seperti ini Kalau misalkan timelapse itu seperti ini Nah kayak gitu Jadi ngerti kan dasarnya Oke jadi gimana cara buat timelapse Atau lebih tepatnya hyperlapse Nah kalian itu bisa menggunakan aplikasi yang gratis banget Di playstore Yaitu disebut dengan hyperlapse Nah kalian langsung aja buka playstore Nah kalian disitu kalian bisa klik Misalkan aku cari namanya hyperlapse Tinggal gampang simple Cari aja hyperlapse Nah ketika sudah mendapatkan lambang yang seperti ini hyperlapsenya Ini microsoft hyperlapse mobile Kalian download aja Gratis Terus kalian bisa langsung open Nah ini ada dua Import atau record Kita record yang pastinya Hyperlapse itu kalian memang tidak bisa dalam satu ruangan Kalian harus bergerak Dan yang pastikan adalah angle nya sama Jika misalnya kalian ambil gambarnya segini Ya segininya terus Boleh dikit-dikit turun Tapi kalau bisa segini terus Jangan sampai tiba-tiba segini Tapi bisa aja Asalkan kalian menggunakan tekniknya Yang seperti yang menggunakan aplikasi ini Kalian tinggal rekam Sebenarnya tinggal rekam aja Poinnya adalah tinggal rekam Dan kalian jangan aja ngikutin Ngikutin objeknya Misalnya objeknya kemana Kalian ikutin kemana Kayak gitu loh Kayak gini nih Aku ngambil gambar Budgetnya Nah ini yang menggunakan teknik hyperlapse Atau misalnya menggunakan aplikasi ini That's it Kayak gitu Nah jadi kayak gitu geng Ketika kalian sudah Udah ngerekam nih Misalnya kalian sudah ngerekam Ntar di save Jangan lupa di save ya Pencet on track nya Jangan mencet X Nanti kalian akan ilang gambarnya Jadi pastikan setelah udah di save Yaudah dia akan muncul pada galeri kalian Kayak gitu Nah Tempelapse itu bisa macam-macam Kalian bisa sekreatif apapun Kalian bisa satu objek Kalian bisa tentang hujan Kalian bisa tentang pindah dari pagi ke malem Kalian bisa pake yang menggunakan tripod juga bisa Kalian bisa menggunakan aplikasi gadget lainnya Seperti DJ Osmo atau apapun itu Kalian juga bisa Tapi kalo aku bilang Pake tangannya juga cukup kok Kalian begini aja Yang penting steal gambarnya Nah itu aja sih geng Informasi dari gue Buat kalian yang suka dengan video ini Kalian bisa mencet like Dan mencet subscribe nya juga Dan jangan lupa mencet notifikasinya Dan itu aja gue Ilham Kurewan Cus